Pada sarasan tersebut, Kepala Desa Bangun Jiwo, Parja STMSI menyampaikan, pada tahun ini pemerintah setempat akan mendirikan bangunan yang difungsikan sebagai kantor kawasan Sentra Industri Kerajinan dan Pariwisata Dibangun Jiwo, Kaji Gelem, yang nantinya kawasan ini akan digunakan sebagai wisata edukatif. Parja juga mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi pengrajin adalah inovasi tanpa henti. Dikatakannya, ketersediaan bahan baku bambu sebagai bahan pembuatan kipas di daerah Bangun Jiwo tak lagi mencukupi. Apabila bahan baku tak tersedia, maka harus mendatangkan dari luar daerah. Yang kami harapkan dari masyarakat ini, ayo kita berjuang terus. Daya juangnya juga sudah bagus, cuman jangan sampai kita bersaing. Dan kita lihat gotong royong, tadi gotong royong yang sudah satu sama lain, siapa yang memotong bambu, siapa yang menyerut bambu, siapa yang nanti ngelem, itu sudah terjadi di sini dan itu kita perlu, betulnya ini perlu dicontoh dari para pelompok rajin yang lain. Mungkin kalau kelembagaannya ini belum bentuk sebuah kelembagaan yang resmi, bisa juga dipentuk sebuah kelembagaan yang resmi, salah satunya kooperasi, karena dengan kooperasi yang sektor real ini, misalnya ini milik kita bersama, milik kekeluargaan. Jadi Pak A juga punya saham di situ, dia mengerjakan di bidang apa, mungkin ini penyedia bambunya, yang satu penyerut bambu, yang satunya mungkin mengelem kertasnya, atau kain batiknya, yang satu lagi mungkin dia akan lebih memasarkan. Ini kan menjadi satu rangkaian yang itu benar-benar menjadi satu rumah tangga, yang memang benar-benar untuk mewujudkan terhadap kesetaraan masyarakat. Sementara itu, Okto Lampito MPD selaku pimpinan redaksi Koran Kedahlatan Rakyat mengungkapkan, kerajinan kipas jipangan sangat bisa dijual, tinggal bagaimana cara mengemasnya dengan baik dan menarik. Menurut Okto, dengan memiliki merk sendiri akan mempermudah penjualan. Persepsi konsumen juga perlu dibangun, seperti halnya jika membutuhkan kerajinan kipas, maka konsumen bisa datang langsung ke dusun jipangan. Menurut saya catatan yang paling penting adalah bagaimana biar memperdayakan masyarakat desa setempat. Berapa puluh tenaga kerja tadi yang bisa diambil oleh industri kipas ini. Tapi tentu menurut saya ada catatan-catatan juga ya, meskipun setiap hari bahkan ada yang satu bulan itu berapa puluhan ribu kipas dengan berbagai fungsinya. Ada kipas undangan, ada kipas udapan selamat, ada kipas untuk semacam promosi dan sebagainya. Catatan saya adalah bagaimana harus selalu inovasi. Kipas itu karena sayangannya banyak, maka jipangan ini harus punya sesuatu yang unikly. Unikly di sini harus ada. Karena itu menurut saya bagaimana peranan government sempat untuk selalu menggarap industri kipas itu menjadi industri kipas andalan dari katakanlah Bantul. Sehingga ketika kemudian ini muncul nanti, maka Bantul akan dikenal menjadi daerah yang betul-betul kalau orang ngomong kipas, ya jipangan. Pada sarasan tersebut, konsultan bidang bisnis Cahyadi Joko Sukmono menjelaskan penuhnya memahami dan menerapkan 7A. Di antaranya attraction atau atraksi yang merupakan produk utama dari dusun jipangan, dalam hal ini kipas bambu. Kedua adalah atraksi pendukung berupa kesenian, budaya, sosial maupun secara ekonomi. Selanjutnya adalah amenitas. Berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap, seperti halnya homestay. Oh, saya lebih kepada bagaimana pengembangan UMKM di desa, wilayah desa itu bisa kita kolaborasikan dengan pengembangan ekonomi desa. Dalam materi tadi saya sampaikan tentang pentingnya pengembangan wisata desa. Jadi bagaimana kita kembangkan produk kipas jipangan ini dengan juga mempertimbangkan pengembangan wisata desanya. Saya berikan beberapa hal tadi dalam konteks 7A, atraksi pendukung, atribusi, ameniti, aksesnya. Karena dengan adanya wisata maka orang datang ke jipangan, orang datang ke jipangan disitu potensi ekonominya akan ada dibutuhkan, baik kipas maupun yang lainnya. Aksesibilitas juga menjadi faktor penting. Aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur untuk menuju ke wilayah jipangan, seperti kemudahan akses jalan yang dilalui. Selanjutnya, artikulasi, bagaimana warga mengidentifikasi potensi apa saja yang ada di wilayahnya. Sedangkan yang keenam ialah administrasi, yaitu mendokumentasikan apa yang sudah dibuat dan disepakati sehingga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Dan tak kalah penting yang terakhir adalah atribusi, yakni bagaimana cara membuat keputusan. Tapi memang pendampingan itu senantiasa terus-menerus harus dikawal bagaimana meningkatkan terhadap kapasitasnya, skill-nya, kualitas produknya. Jadi jangan sampai mengecewakan konsumen. Itu dari masyarakat sini sebetulnya sudah ada jiwa gotong royong yang sebetulnya sudah ada dulu ditanamkan leluhur kita di Jogja ini kan jiwa gotong royongnya sudah ada. Jadi tinggal kita memupuk lagi dan senantiasa terus-menerus dan menjalin kerjasama antar-multipihak. Melalui kegiatan ini, para peserta Sarasian diharapkan dapat mengetahui dan memperhatikan bagaimana cara mengelola operasional bisnisnya. Hal tersebut menjadi prioritas penting bagi UKM agar bisa memperbaiki kualitas produk untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yakni dengan cara bagaimana membuat para pelanggan atau konsumen tertarik dengan produk yang dipasarkan melalui perbaikan pada produksi dan peningkatan kualitas. Sentra pengrajin kipas di Jipangan memegang peranan yang cukup penting dalam memajukan perekonomian warga di wilayah Bangun Jiwa Bantul. Selain sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat juga berkontribusi besar pada pendapatan daerah. Dinas Kooperasi dan UKM DIY sendiri rutin melaksanakan kegiatan Sarasian yang dilaksanakan di empat kabupaten dan satu kota di DIY. Kegiatan yang dilakukan mulai dari tahun 2019 ini menyasar UKM di berbagai wilayah yang memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah. Tia Susanto, Puspodenta, melaporkan.